Halo semuanya dan kembali lagi di channel gua dan hari ini guys kita mau buat tutorial build lagi yeay ya gila ya jadi gua udah lama nggak tutorial build lagi dan kita hari ini tutorial buildnya lebih unik karena kalian bisa download worldnya khusus untuk mcpc ya by the way jadi untuk yang di pc doang yang java version dan ya ini versi 112 dan ya tapi sebelum kita mulai nonton video jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ke channel ini dan jangan lupa follow IG gua karena udah 7.000 followers Wow ya jadi kayak thank you banget yang udah follow ya dan kita tujuannya mau sampai 10.000 gitu gua tujuannya 10.000 followers apakah kalian bisa kita ngebantu gua sampai 10.000 followers di IG cek linknya di deskripsi supaya gua bisa swipe up swipe up gitu kayak Gemma gitu kan kayak matem gitu bisa swipe up swipe up kan asik gitu dan ya kita langsung mulai aja ke video hari ini oke jadi ini Azra long dari masa depan jadi gua habis download mod yang bisa ngeliat materialnya jadi ini material yang kalian perlukan dalam building ini ya jadi sebelum kita berdengar tutorial nih kita lihat ini dulu nih ini resepinya ya Jadi kalian baca dulu tuh semua ya kalian baca ya tuh satu-satu tuh ada cobblestone wall ada something something gitu ya jadi ini kalian ya lihat lihatin aja ya nih gua gua Scroll pelan-pelan biar ya biar kalian kalau misalkan mau mau ini bisa bisa lihatin gitu atau nggak kalian screenshot aja gitu biar nggak lupa gitu nanti ya nih dia oke udah sampai bawah sini and selesai oke guys yang bahan yang kalian butuh yang jelas yang pasti dan yang utama adalah cobblestone nah cobblestone jadi gampang banget ya ini cobblestone kalian tinggal buat tiga ke atas ini terus ini kita buat dua disini tiga disini dua cukup simpel cukup simpel jadi ini tinggal dua nah tapi yang depan ini rada unik guys disini tuh dia ada dua jadi kosong dua pilar dua kosong dua nah gitu jadi begini nih bentuknya nanti nah ini kita buat dulu nih ya kita buat apa namanya buat belokannya jadi kayak disini dua dua gitu ya jadi ada ada dua gapnya ada dua gapnya ada dua gapnya ada dua terus pilar gapnya dua pilar oke disini terus disini bisa kita bisa bikin tiga terus ini dua jadi disini kita bisa bikin juga sama kayak yang di samping sana jadi dua tiga dua bentuk ya dan ini nyambung ke sini nah ini bentuk dasarnya begini aja cukup simpel oke next kita mau isi dalam ya yaitu pakai stone nih kalian tinggal tinggal ini aja apa namanya tinggal kelilingin aja nih bangunan kalian dengan stone ini karena kita mau buat fondasi itu terlihat tebal gitu ya jadi biar nggak apa biar nggak kelihatan tipis gitu jadi makanya kita buatnya solid dan kalau mau di survival kita bolong apa kayak bolongin aja irit bahan irit bahan nah setelah itu kita bisa namanya kasih stair sama slab kita kasih stair sama slab nih setiap ini jadi kita bikin kayak bentuk bentuk lakukan gitu atau bisa dibilang arc oke habis itu habis kita selesai itu kita mau buat yang namanya ininya dulu ya kayunya dulu nih kayunya tinggal cukup simpel dia cuman butuh ini doang kayak banyak apa namanya naik-naik gini cuma tapi sebelum itu kita mau isi spruce dulu kita mau mau punya lantai di rumah ya nggak mau bolong gak tuh rumahnya ntar gimana gitu jalannya udah sekarang kita mau buat kayunya tuh di dalam sini bukan di luar sini jadi nggak nggak di sini tapi dalam karena kita mau rumahnya tuh ada yang namanya sebuah kedalaman ya kita nggak mau kayak apa namanya nggak mau di luar gitu anyway ini urutannya tuh dua dua satu terus ini tiga terus disininya satu terus ini dua terus ini dua oke begini deh kalian lihat kalau dari atas tuh dua dua satu tiga tiga satu dua 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 empat disininya oke kita mau naikin lima kali jadi satu dua tiga empat lima hasilnya baru nyamping begini kita mau buatnya begini oke sekarang kita tinggal taruh stair-stairnya di setiap pilarnya ini kita tinggal taruh begini aja yang bagian sini nggak perlu karena ini bagian tangga atau bisa kayak ada lantai lagi nanti jadi tidak perlu ditambah disitu karena kalau kita nambah tuh apa namanya kayak nggak penting gitu ntar soalnya dihancurin lagi terus kita next kita buat tangganya tuh kan kita harus buat tangganya tuh guys caranya tuh kita lurusin gini kita dua keluar begini jadi ada dari dari sini tadi satu dua tiga empat lima enam jadi ada enam kali ya atau lebih gampangnya tuh disini tuh dua nah artinya kayak gini tuh tuh artinya gini nih oke kita buatnya begini setelah udah kita taruh enam jadi kita ada tuh dua tiga empat kita tempat sini empat sini kita baru turun nah habis itu kita kasih slap nih kita kasih slap disini nah kita sering kasih slap ini biar cakap gitu ya biar tidak gampangnya gambel gitu situ kita baru taruh slap nih nah kita taruh slap gini kita taruh and the side untuk lantai ya terus ini kita tinggal hancurkan saja ini semua dan jadinya begitu terus juga ini bagian sini kita hancurin juga kita ternyata nggak perlu lantainya karena itu disitu nanti pintu ya atau kita taruh sekarang biar kalian ngerti gitu pintu nih nih pintu tuh nah tuh gitu pintu kalau itu kayu aneh gitu kelihatannya kayak kepotong gitu nah itu jadinya begini nah terus kita tinggal isi begini tuh begini oh dan bagian sini tuh ada sedikit perubahan ya jadi ini harus digeser sedikit jadi jadi tadi tuh ada kesalahan sedikit maaf maaf jadi kalian begitu kita begini kita taruh kita taruh lagi isinya dan jadi guys ini dia bentuknya jadi itu 2232 urutan ulangkukannya ini 313 itu satunya depan abis itu ini kita bisa isi ini begini begini sama begini terus oh gua gua salah ternyata salah ini kita harus diluar dikit ya ternyata ngikutin pilar ininya nih kalau ini kan kelihatan nih kayak ada ada pilar-pilar ya tuh ya garis-garisnya tuh abis itu kita mau nambahin lantai 2 nya ya lantai 2 nya ini kita bisa pakai dark oak dark oak ini kita taruh di setiap pilar ini stair lagi sama kayak kayak apa stone stair di bawah cuman ini dari dark dan ini di atas ini kita taruh begini taruh begini dan ya kita sekelilinginnya jadi begitu cukup mudah ya cukup mudah cukup mudah terus kita habis itu naikin kali jadi disini kita naikin tuh 2 3 4 5 6 tersintur agar menem terus disini kita naikin lagi disini lagi lagi habis itu kita sambungin nah jadi ya begitu guys jadi disini itu kalian tinggal 12 begini terus bagian sini kalian kosongin aja tidak perlu ada pilar di tengah-tengahnya setelah itu belakangnya kita mau buat yang namanya apa kayak begini sama kayak yang di depan jadi 121 urutannya begini itu 121 habis itu bagian sini kita mau bikin naikin 232 oke dah jadi guys setelah itu bagian sini kita mau buat naikin di gate kayu 12 121 gini 222 sambungin dan jadi ya begitu kita habis itu harus taruh wall disini ada ada wall gitu kita harus taruh yang namanya wall untuk kasih ini atap gitu kita jadi cobblestone wall terus kita butuh fence spruce spruce kayak gini juga sama disini juga kita harus hancurkan nih terus disini kita harus taruh wall juga terus taruh ini terus di 112 masih harus taruh blok di bawahnya untuk bisa taruh spruce gate ya kayak gini kayak gate-gate kayak gini cuma kalau di 113 ke atas udah nggak perlu lagi terus di bagian sini kita butuh yang yang namanya dark walk lagi dark walk ini taruhnya kita disini kita buatnya begini tuh kita buat kayak begitu terus habis itu kita taruh begini kita putar dan taruh begini dan sebagian sini tidak perlu disini masih perlu sih nah tapi disini kita yang bagian sini kita taruh slab dan jadilah atapnya nah kita bikin begini begitu kita harus isi dulu biar kelihatannya sedikit lebih mudah terus gini kita kayunya ini temboknya tuh sejajar sama pilar ya jadi kita nggak kedalamin karena ini rumah harus ada interiornya nanti oke jadi bagian sini bolongin aja karena itu nanti ada atap juga kita butuh dark ini sama ini disini kita mau keluarin satu 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 begini kita butuh dark fans sama dark ini apa namanya gate ini kita harus kayak taruh-taruh begini lagi ya rada nyebelin emangnya setelah buat begini kita tinggal isi aja yang namanya pakai dark slab lagi dan slab lagi basically begitu aja sama kita isi begini kita isi begini kita isi seperti ini oke nah jadinya begitu cukup simpel ya kita cuma butuh kayu fans fans gate keluarin terus habis itu kasih ininya bentuknya segitiga tapi dibawahnya sini ada slab gitu jadi kita enggak 100% apa namanya segitiga gitu jadi ada ada ininya ada pernah deslek men jadi gini kita buat begini kita buat frame-nya dulu kita buat nih frame dari atapnya atapnya set-set nah jadinya begini kalian bisa lihat tapi situ disini kita bisa kasih spruce-spruce tear spruce tear Oh badai gua salah maaf-maaf disini ternyata harus ada yang namanya kemajuan sedikit ya disini ada aduh saya rada-rada lupa gitu ya guys maaf gitu nah harusnya begini dia jadi ini apa lebih maju gitu atapnya setelah itu ini kita mau disambungin aja karena kita mau ada nanti ada disini kalau kalian lihat nih disini itu ada kayak fans gate jadi kita harus isi ini kayak jadi rata begini aja biar nggak kelihatan aneh habis itu disini nanti kita kasih temboknya nah tapi ini kita isi kasih tembok dulu nih ya Nah kita isi tembok begini karena ya emang isi begini nanti dalamnya jadi nanti disini tuh ada tembok lagi nah nih kalian bisa lihat nih Wah ini rada ribet gimana cara buat ini nah ini gampangnya tinggal pakai stir tinggal pakai spruce kelar gini ya tak tunjukin caranya kita pertama taruh dulu nih semua tuh begitu isi sekelilingnya terus kalian yang terus atas-perus atas sini bawah-bawah sini tuh jadi deh gitu kan gampang kan terus juga disini kita mau buat kayak semacam atapnya gitu ya kayak jendelanya jendelanya disini tuh kita buat begini jendelanya ya terus di sini kita juga sama kita mau buat jendelanya juga Oke begitu kita buat jendelanya terus untuk bagian sini kita mau yang namanya dihancurkan dulu bagian sini Oke guys jadi bagian sini itu kita taruh yang namanya tergini jadi kita dapat jendela begitu kayak dilakukannya juga sama yang kayak di sebrang terus juga disini juga sama terus nanti bagian sini ada ada di majuin satu blok supaya nanti ada berbentuk berbeda-beda gitu enggak ngerata begini ya dan disini itu sebelum kita mulai lebih lanjut disini ini kita harus ada isi bawahnya itu pakai spruce gini jadi kita enggak apa enggak spruce semua karena di nanti bagian sini nanti tuh dalamnya pakai lantai gitu jadi ini kita harus ganti dulu ya bahannya ini juga sama harus diganti dulu semuanya nyaturan dari awal aja sih kalau kalian mau ganti cuman tadi gua juga rada lupa jadi kita tak buatnya ganti sekarang sekarang kita mau yang namanya buat ini depannya gini jadi ini rada kedepan lagi Oke bagian sini itu gampang buatnya kita tinggal buat kayak gini kita dark sini dark sini taruh dark dark nah habis itu kita baru stack gini kita sampai eh salah bagian sininya bagian sini itu kita harus buat gini ya jadi itu rada nih rada nyamping gitu dari bawahnya tapi tidak apa-apa Nah kita buat begini kita buat begini kita sambungin kita taruh blok lagi sini kan Oke setelah taruh bloknya kalian bisa taruh mulai bisa terus per ya yaitu kayak gini caranya jadi satu blok di atas sedikit habis itu kita taruh begini juga tak tak nah begini ya kan habis itu kita baru sambungin ya kita baru sambungin tangannya di sini gua mau pakai namanya slap jadi jadi bagian sini tuh biar nggak terlalu patah banget kita nggak mau buatnya terlalu menonjol banget atas aja gitu nah terus habis ini kita tinggal bisa kasih spruce kita tinggal taruh aja spruce begini nah kita taruh begini aja dulu nggak usah aneh-aneh di sini juga kita terus terus juga nah disini soalnya nanti kita ada atap utama cara tergampangnya kita taruh slap sini eh setelah taruh blok lagi di sini taruh lelok lagi di situ dari situ kita mau naikin naikin ya di sini kita naikin cuma biar nggak kelihatan polos gitu nanti atap ya biar di sini biar ada kayak frame-nya tebel dia setelah itu kita tinggal taruh aja kita sambungin sini nah terus kita majuin lagi satu blok kita naikin lagi gini oke setelah udah jadi ininya kita lakuin hal yang sama di sini jadi habis itu pokoknya intinya kalian tinggal sambungin aja begini dan lakuin hal yang sama kayak di situ ya isi bikin framingnya oke sekarang kita setelah udah buat framingnya kita tinggal isi aja ini semua isi ini semua atap dan bagian bagian sini tapi bolongin aja nih bagian sini nih jadi kalian isinya begini aja jadi ini ngikutin atapnya ya oke sekarang atapnya udah selesai sekarang kita mau buat bagian sininya nih bagian sini kita tadi belum diubah-ubah nih bagian sini itu harus kita hancurin jadi ini bloknya dimajuin dia dia dimajuin selesai majuin bawahnya kita kasih log gini dan bawahnya sini kita kasih namanya stir stir terus harus itu baru kasih slide tengahnya nah begitu dan kelar bagian atapnya ya Nah sekarang bagian temboknya di sini kalian bisa pakai polis diorite atau pakai diorite biasa terserah kalian ini kalian prefer yang mana atau kalian ya mendingannya sukanya pakai yang mana kelihatannya dan tonnya bebas bisa jadi kalian nggak pengikutin gua jadi misalkan kalian mau begini-begini begini terus disini ada gini terus sini ada wul lagi terus ini begini mungkin nah begitu nggak masalah gitu semua udah jadi tembok ya jadi sekarang udah enak ya sekarang kita udah mulai masuk ke detailing-detailingnya aja sikit-sikit ya kita taruh apa stone brick di sini untuk jadi kayak ada penemnya kayak bisa kalian taruh bunga apa gitu nanti terserah kalian dan ini bagian sini kita harus kasih namanya stir juga nih bagian sini nih nih kita kasih stir gini jadi bagian sini itu dia nganjelnya kuat gitu nganjelnya habis itu kita juga pergi ke daerah sini disini kita bisa taruh slab kita taruh slab bagian sini ya biar tidak burik gitu biar tidak kayak polos gitu kan jelek gitu habis itu kita taruh dark dark apa namanya dark slab disitu habis itu kita eh ini kok rusak nah habis itu kita ancurin bagian sini kita jadi kayak jendel lagi dan bagian sini cuma satu nah disini tapi kita rada berbeda sedikit karena dia ini pakai grass nah kita buatnya dia rada maju begini disitu rada beda soalnya nanti sini ada chimney jadi bagian sini nggak ada jendelanya guys disini aja chimney itu apa namanya Indonesia cerobong asap cerobong asap gitu ntar disitu pokoknya ada cerobong asap Oh disini juga kita bukan pakai kobrol jadi kita disini pakenya apa namanya stone brick gitu nah tapi sebelum kita mulai lanjut-lanjut detail kita fondasi dari tadi belum kita detail terkalian rekan data itu ada detail itu gua belum detailin karena ini gampang banget sih senarai buatnya kalian tinggal ngikutin bawahnya doang tuh eh tapi bagian sini gua nggak mau karena karena disini itu udah tipis kalau misalkan gue gitu lagi kayak serasa kayak kelihatan tipis gitu ntar jadi kayak aneh jadi bagian situ nggak perlu ya kalian nih kalian taruh sini sama bagian sini nih tuh paling situ nih kita tinggal ikut-ikutin aja ya guys Oh bagian sini maaf maaf salah lagi bagian sini tuh berbeda ya di sini tuh rada yang ini rada unik dia jadi itu dia taruhnya begini nah bagian sini tuh dia rada unik tuh jadi setelah sini sini memanjang ke sini nah baru kayak gitu Nah tapi sisanya sama ya jadi cuman ini doangnya rada beda depan sini dong sisanya sama kalian tinggal ngikutin aja next kita Oh bagian sini kita juga belum nih kita taruh taruh wallnya gitu ya kita taruhnya begini nah biar tidak orang biar nggak jatuh-jatuh gitu ntar ya detailing sini cukup mudah ya di sini kalian tinggal kita taruh taruh lever lagi cuman di sini kita taruh yang namanya ini slap lagi ya Oke kita buatnya begini kita terus lab kita terus lab begini dan jadi jadinya begitu ya cukup simpel cukup simpel terus juga bagian sini kita kasih fondasi juga atapnya kita kasih tiang-tiang gini biar tidak jebol gitu atap ya nyatap gede soalnya masa nggak ada support gitu nggak ada supportnya kan aneh gitu kelihatannya Oke sekarang kita bagian sini ini tadi salah nih harusnya dibawah dikit jadi ini ada tanemannya terus bagian sini kita tinggal sambung begini ya Nah kita sambung gitu jadi set 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 nah jadikan sekarang kita buat kita butuh bunga ini terserah kalian mau bunga apa gua pakai bunga ini aja terus kita mau pakai fans fans begini kita taruh styr kita taruh styr begini biar biar ada yang namanya variasi bencuk gitu nah nah tapi kalau kayak gini tuh rada aneh menurut gua Oke kalian buatnya begini aja tuh jadi kalian tinggal truk kasih styr styr tiga biji terus baru taruh slap juga bawahnya Oh ya bagian atas ini juga harus taruh lever lagi ternyata kurang ya jadi disini itu setiap pilar tuh ada lever ya kita mau buat ini sekarang membuat ganjelan bunga nah disini kalian bisa pakai bar atau kalian bisa juga pakai yang namanya apa namanya chain kalau di 116.3 ya Oh wait ternyata gua kebalik guys dari tadi Oh my God jadi di di bagian sini tuh apa yang fansnya di depan gate-nya di belakang Oke kita taruh dark ininya ya kita sekarang kita taruh dark gate-nya dan jadi begitu ya tentu sangat rada aneh gitu nah terus sekarang kita taruh begini taruh begini kita taruh styr yang spruce mungkin ya pakai spruce trapdoor sebenarnya di 116.1 pokoknya ada spruce trapdoor itu lebih enak ya soalnya itu dia ada ininya guys trapdoor itu lebih banyak gitu jadi ya kalau kalian 112 pakenya ini kalau misalkan kalian 113 atau pokoknya ada itu ada spruce trapdoor ya kalian pakai spruce trapdoor gua saranin lebih bagus jauh lebih bagus jadi ya begitulah jadi karena ini rig apa buat built-nya untuk 112 juga masih bisa jadi kita pakai trapdoor biasa nah nih kita buat taruh begini atau kalian mau pakai tanaman lain juga bisa kalian tinggal mungkin tambahin tanemannya ini nah begitu mantap jadi itu udah ada kayak ada pohon gitu depannya gitu kan yang asik gitu terus yang terakhir yang rada ribet itu bagian sininya guys bagian sini tuh ribet tuh karena kita harus buat cini kalian lihat nih jaminya tuh ya kalau kalian ngikutin tuh rada-rada pusingnya nanti ya kalian tuh lihat tuh kalian kalau tidak paham ini aduh berat-berat-berat kita lanjut aja ya kita coba buat ya gitu senarion rada variasi juga nih cuman kalian coba ngikutin gua Oke kita disini buatnya dia ada itunya jadi stere begini tersambungin jadi sambung nah disini rada ribet nih soalnya nih harus di sini harus kita hancurin bagian sini nih misalnya kita harus buat kayak semacam tempat cimninya gitu atau cerobong asapnya terus buat begitu nah kita cerobong asap Oke jadi sekarang ini kita tinggal hancurin aja nih kita pakai cobblestone dulu semuanya biar bentuk dasarnya kali kalian ngerti gitu ya terus disini kita sabar nih pakai stir ini di belokin terus ini kita hancurin gua rada susah nih jelasin nih begini soalnya disini tuh ya rada terlihat ribet senarnya oke 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 coba ya kita coba pelan-pelan kita taruh stairs ini taruh stairs ini ya kan terus kita taruh stairs ini kita taruh stair begini eh bagian sini tuh tunggu pokoknya teh bagian sini nanti itu dia rada maju sini maju terus bagian sini kita bisa saya bikin begini kita taruh aja begini kali ya kita penuhin aja jadi begitu depannya nah jadi dalemnya sini tuh dalemnya begini nih nanti dalam ya Nah habis itu kita bisa pakai bar begini dan ya jadi nah basic gitu cuman di 112 ini masih pakai net rate netrek gini dan gua masih nggak tahu gimana nah caranya biar dia tidak nyebar gitu soalnya kalau gua matiin game rule the fire ticknya itu ini dia nggak tahu kenapa dia kebakar padahal gua ada seorang gini gua masih nggak paham itu kenapa jadi kalau kalian 112 ke atas itu kalian pakai campfire kayak fire juga lebih bagus karena ada smoke ya efek smoke nya itu yang bikin keren nah terus bagian sini kita tinggal isi begini isi begini nah terus bagian sini biar tidak terlalu kelihatan apa lurus banget kita bisa tambahin yang namanya stir gini bagian sininya aja kita taruh-taruh stir nah gini tuh ya kan jadi lebih kelihatan lebih keren gitu terus kita tinggal taruh atapnya doang tuh tinggal taruh wall disini jadi deh cimninya anjay sama seperti bawahnya ini gua nggak mau nih terlalu kayak terlalu sama atas bawahnya jadi kita bisa tambahin kita bisa tambahin stir gini contohnya terus kita Aduh salah kita tambahin kayak ya Hai Hai stir beginilah ya tuh begitu jadi ada 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 efek dalam keluar dalam keluar dalamnya gitu jadi nggak nggak terlalu sama semua gitu kan burik sama semua Nah tuh cimninya udah sekarang kita mau buat atapnya ini atapnya sini kita ini ya kita harus isi dulu terus juga bagian sini kita belum isi juga nih jadi nanti ada kayak apa tangga dan yang lain-lain mungkin kita isi mulai isi dalamnya kali ya kita dalamnya kita isi begini jadi kita isi apa kayak kasih support bawahnya habis itu kita kasih lantai lagi kita kasih lantai di sini lup 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 tinggal terok ini terus kita tinggal lantai tinggal terus kita kasih pilar lagi bagian sini nih jadi nanti bagian tangga untuk naik ke atasnya ya Oke disini tuh sekarang kita buat ya gampang ya ini beda ini kita hilang dulu karena itu nanti harus ada ininya Oke anyway ini kita mau buat pakai namanya not block gua ngatau ya cara buat not block itu gampang atau susah guys katolong kasih tahu gua kalau misalkan bahannya ini susah ini gua kita bisa ganti pakai kayu lagi Nah setelah kalian isi ini kita mau tebelin juga frame-nya jadi enggak terlalu apa namanya tipis atap ya disitu kita bisa kasih traptor bagian sini terus juga disini kita hancurin untuk buat jendela habis itu habis kita buat ini kita juga nanti dalamnya ini dalamnya sini kita bisa bikinnya begini jadi nah begitu jadi ada ada framing juga dalamnya terus nanti kita kasih ada fans fans segala disini kita juga boleh kita naikin kita naikin semua ya yang ada itunya yang ada pilar ya Oke jadi kalau udah itu udah diisi semuanya kita tinggal kasih fans kita kita pakai spruce fans lagi ya kita pakai spruce fans kita isi semua ini mungkin gua isi begini setelah ini semua udah kelar kita bisa tambahin yang namanya garis apa kayak spruce lagi spruce log bagi sini jadi untuk kayak fondasinya lagi tapi kali ini kita dia sejajar dia buatnya sejajar sejajar aja jadi buatnya kalian begini pang selesai ye nah terus bagian sini nih nanti itu ada tangga di sini ini tangga di sini ya tangga untuk naik ke atas set nah gitu nanti nah terus bagian sini kita isi pakai slab jadi sini ada kayak semacam fondasinya kelihatan gitu ya kayak support ya gitu nah terus bagian sini ini tuh dia pakai trapdoor trapdoor nih bagian trapdoor nih kalian isi trapdoor gini nah bagian sini tuh kita pakai ladder ini dia naik lagi sini jadinya begitu Oke jadi ini atasnya udah selesai semua terus bagian sini juga udah nih senara kalian nanti isi sendiri ya kalian isi sendiri kalian mau buatnya kayak gimana rumah kalian pokoknya intinya begini ini turun terus ini kasih fans lagi dikasih fans biar biar keren gitu nah habis itu kalian ya di sini kalian bebas lah ya mau isi kayak gimana nih kalau gua sih kalau gua kasih pot dikit lah ya kasih pot kasih bunga nah kalian nanti isi dalamnya begini nih kalau kosong nggak ada apa-apanya tuh cuma naik-naik kosong tuh kan nah terus kita juga harus detailin luar juga atapnya juga terus bagian sini juga gua belum buat ya bagian atas ininya karena atas ini tuh harus nanti ada kayak dua segitiga kecil lagi di sini nah sekarang kita mulai buat atapnya dulu ya atap bagian sininya nih bagian sininya jadi ini 12345 nah buatnya kita begini kita buat begini set set terus sama lagi taruh slap situ ini pakai spruce kita sambungin lagi pakai spruce ya dan jadi yey nah ini juga sama sampingnya kita jelain satu blok gini satu blok terus ini kita tinggal taruh oke jadi ini kalau dalamnya udah apa luarnya udah kelar sekarang kita harus ini ya kita buat bagian setelan sininya nih guys dalamnya nih dalam sini nih masih rada berantakan jadi ini kita isi aja pakai slab kita pakai slab terus ini juga kita harus pakai stir jadi sini ada kayak semacam ya transisinya gitu lah ya biar dalamnya tuh enggak kelihatan terlalu aneh itu atasnya udah selesai kita mau buat detailnya bagian sini nih bagian sini tuh belumnya detailnya Oke jadi detail bagian sini cukup gampang ya kalian tinggal taruh begini Oke terus bagian sini kita taruh setir terus teru begini eh weh brah treturnya gua salah naro dari tadi ternyata treturnya itu di atas ini ya bukan bukan di bawah sini tapi di atasnya terus kita taruh begini terus terus left terus left dan jadi nah sekarang kita harus ada yang namanya kasih trapdoor nah trapdoor lagi nih kalau gua saranin lagi pakenya spruce sekarang kita pakai trapdoor ya ini trapdoor ini basically kalian taruh aja nih semua di setiap sisi apa namanya rumah kalian nih itu jadi itu kayak senarai ya Emang dia nggak bisa nutup ke arah ini sih emang cuman ya dia kayak ya kayak apa namanya kayak dia nutup itu ya bayangin aja kalian nutupnya dia kesinilah kayak gitu lah intinya begitu nih juga sama kalau ini satu sisi aja cukup gini kalau dua sisi ya dua sisi terus terus juga nih juga bawahnya juga sama kita harus taruh ih treturnya juga nah begitu treturnya di sini juga sama treturnya nah begitu en yang terakhir kita Oh di sini juga belum nih kita taruh di sini juga membembemb kelar kelar dan kelar Wow oke jadi ini rumahnya guys kalian bisa lihat ya kira-kira rumahnya begini kalian bisa download world ya kalau kalian mau lihat interior ya gua desain interior itu kayak gimana ya Jadi kalian ya kalau mau copy 100% kalian download worldnya gitu tapi ya seperti biasa gua saranin kalian berkreasi sendiri ya kalian coba buat-buat apa namanya buat-buat variasi sendiri gitu Jadi kalian kalau mau lihat interiornya kalian intinya tinggal download worldnya dan ya nih gua ada ada linknya ada di deskripsi jadi gua taruh di deskripsi nanti dan ya thank you for watching guys and goodbye bye